Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini Semoga kabar kalian semuanya masih diberikan kesehatan oleh Mas Bunata Wala Disini kita bertemu kembali dalam pembelajaran yaitu pembelajaran kejoka Sebelum pembelajaran bijoka dimulai Marilah kita terlebih dahulu bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW Kepada keluarga dan sahabat Nabi Kepada Sheikh Khotir Abdul Jailani Kepada Qasim Asari Dan kepada pendiri JLP Ika Beserta keluarga besar Saya ulama al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki awmiddin Iyakan amudwa iya kena setain Iyidina siratal mustaqib Siratal ladinahan amta alaihim Ngairil magdubi alaihim Walabdolin Amin Alhamdulillah amin Setelah itu sebelum kita pembelajaran dimulai Marilah kita terlebih dahulu membaca Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islami dinna Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi jidni ilma warzubni fahmah Waja'alni min ibadika sholikhin Amin Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Disini kita akan masuk Yaitu pembelajaran kedua Atau bab dua Yaitu tentang Variasi dan kombinasi gerak dasar Dalam permainan bola kecil Akan saya jelaskan kembali Variasi dan kombinasi gerak dasar Lokomotor dan manipulatif Dalam permainan bola kecil Kemarin saya sudah jelaskan Di PPT yang Permainan bola besar Tentang apa itu variasi dan apa itu kombinasi Ya disini Biar Kita mengingat kembali Akan saya jelaskan lagi Yaitu Yang pertama Variasi Adalah Satu jenis gerakan yang dilakukan Dengan berbagai cara Contohnya Memukul bola Menangkap bola Melempar bola Melambung Melempar bola Mendatar Dan memantul Ke tanah Yang kedua Arti kombinasi Kombinasi adalah Gabungan Antara gerakan satu Dengan gerakan lainnya Contohnya Gerakan kombinasi Lari dan lempar Yang kedua Kombinasi Lari Lompat dan lempar Yang ketiga Kombinasi Lempar dan tangkap Itu adalah Arti Contoh Dalam permainan Bola kecil Contoh Variasi Dan kombinasi Gerak dasar Permainan Bola kecil Yang pertama Itu adalah Gambar Permainan Kasti Yaitu Variasi Melempar Melambung Dengan kombinasi Memukul Bola Jadi Itu Yaitu Gerakan Manipulatif Semuanya Adalah Gerak dasar Manipulatif Melempar Melambung Dan kombinasi Memukul Bola Yang kedua Variasi Melempar Bola Melambung Atau Mendatar Dengan Kombinasi Menangkap Bola Itu Juga Gerak Dasar Manipulatif Yang ketiga Variasi Lari Dengan Kombinasi Lompat Dan Memukul Bola Itu Adalah Contoh Gambar Permainan Bulu Tangkis Atau Badminton Jadi Badminton Atau Bulu Tangkis Itu Termasuk Gerak Dasar Permainan Bola Kecil Variasi Lari Dengan Kombinasi Lompat Itu Adalah Variasi Gerak Dasar Lokomotor Dan Manipulatif Yang Keempat Variasi Lari Cepat Dengan Melempar Memukul Dan Menangkap Bola Itu Yang Bawah Juga Adalah Permainan Kasti Variasi Dan Kombinasi Antara Gerakan Lokomotor Dan Manipulatif Sini Saya Jelaskan Macam Macam Olahraga Bola Kecil Nah Biar Kalian Apa Saja Jenis Jenis Olahraga Bola Kecil Yang Pertama Yaitu Kasti Bulu Tangkis Tenis Meja Keempat Tenis Lapangan Kelima Rondes Keenam Keepers Ketujuh Sepak Takro Delapan Bilyard Sembilan Golof Sepuluh Softball Dan Yang Terakhir Baseball Itu Semuanya Adalah Macam Macam Olahraga Bola Kecil Nah Disini Pak Isan Akan Menjelaskan Yaitu Salah Satunya Saja Yaitu Adalah Permainan Kasti Permainan Kasti Kasti Adalah Suatu Jenis Permainan Yang Menggunakan Bola Kecil Dan Dimainkan Secara Beregu Atau Berkelompok Dimana Masing-masing Regu Berjumlakan 12 Orang Satu Regu Atau Satu Kelompok Berjumlakan 12 Orang Permainan Bola Kasti Dimainkan Oleh Dua Regu Atau Kelompok Yang Dinamakan Dibagi Dua Yaitu Regu Pemukul Dan Regu Penjaga Regu Pemukul Adalah Regu Atau Tim Yang Bertugas Untuk Memukul Bola Dan Berlari Mengelilingi Tiang Hinggap Yang Berada Di Lapangan Untuk Mendapatkan Poin Dan Regu Penjaga Yaitu Bertugas Menangkap Bola Dan Mematikan Permainan Lawan Dengan Melemparkan Bola Ke Pemain Regu Atau Pemukul Alat-alat Yang Digunakan Dalam Permainan Kasti Alat-alat Yang Digunakan Dalam Permainan Kasti Yang Pertama Tongkat Pemukul Tongkat Pemukul Kasti Terbuat Dari Kayu Dan Panjangnya Adalah Antara Sekitar 50 Sampai 60 cm Sedangkan Yang Kedua Alatnya Yaitu Bola Kecil Atau Bola Kasti Itu Ada Contoh Gambarnya Tongkat Pemukul Kasti Dan Bola Alat Yang Ketiga Yaitu Tiang Hinggap Nah Tiang Hinggap Atau Untuk Pos Pos 1 Pos 2 Pos 3 Tiang Hinggap Dan Yang Terakhir Adalah Sarung Tangan Teknik Teknik Dasar Permainan Kasti Olahraga Kasti Memiliki Beberapa Teknik Dasar Teknik Teknik Dasar Ini Perlu Dikuasai Agar Dapat Memainkan Permainan Kasti Dengan Benar Ada Teknik Teknik Dasar Dalam Permainan Kasti Yaitu Teknik Dasar Melempar Bola Yang Kedua Teknik Dasar Menangkap Ketiga Teknik Dasar Memukul Dan Yang Keempat Berlari Jadi Di Dalam Permainan Kasti Ada Empat Teknik Dasar Baik Sana Menjelaskan Yang Pertama Teknik Dasar Melempar Bola Dalam Teknik Melempar Bola Terdiri Dari Empat Macam Yaitu Yang Pertama Melempar Bola Melambung Yang Kedua Melempar Bola Mendatar Yang Ketiga Melempar Bola Menyusur Tanah Dan Yang Keempat Melempar Bola Memantul Tanah Itu Contoh Gambarnya Melempar Bola Melambung Melempar Bola Mendatar Dan Melempar Bola Rendah Atau Menyusur Tanah Teknik Teknik Yang Kedua Yaitu Teknik Menangkap Bola Teknik Menangkap Bola Dalam Permainan Kasti Dibagi Menjadi Empat Macam Yaitu Yang Pertama Menangkap Bola Melambung Yang Berdiri Menangkap Bola Melambung Selanjutnya Depannya Yang Berdiri Menangkap Bola Mendatar Selanjutnya Agak Membungkuk Menangkap Bola Menyusur Tanah Dan Yang Keempat Menangkap Bola Memantul Tanah Itu Adalah Cara Teknik Menangkap Bola Dalam Permainan Bola Kecil Yang Ketiga Teknik Memukul Bola Teknik Memukul Bola Dalam Permainan Kasti Ada Tiga Macam Yaitu Satu Memukul Bola Melambung Yang Kedua Memukul Bola Mendatar Dan Yang Ketiga Memukul Bola Memantul Tanah Regu Pemain Atau Pemukul Jadi Setiap Pemain Kasti Mempunyai Hak Untuk Memukul Cuma Satu Kali Kecuali Pemain Yang Terakhir Memiliki Hak Atau Jatah Melakukan Kukulan Hingga Tiga Kali Kalau Yang Lain Pertama Itu Cuma Memukul Satu Kali Kalau Pemain Yang Paling Akhir Itu Memukul Sebanyak Tiga Kali Boleh Lapangan Kasti Memiliki Bentuk Persegi Panjang Itu Ada Contoh Lapangan Kasti Dan Gambar Bendera Itu Adalah Tiang Hinggap Itu Ada Keterangannya A Ruang Penjaga B Ruang Pemukul C Ruang Untuk Pelambung D Ruang Bebas Atau Finish Itu Demikian Pembelajaran Kelas 6 PJUK Untuk Hari Ini Dan Pembelajaran Tentang Variasi Dan Kombinasi Gerak Dasar Permainan Bola Kecil Semoga Pembelajaran Hari Ini Bermanfaat Dan Lancar Demikian Bila Ada Penjelasan Pak Iksan Yang Kurang Baik Atau Kurang Berkenan Kata-kata Pak Iksan Mohon maaf Sebesar-besarnya Tetap Semangat Belajarnya Dan Mengerjakan Tugas Di rumah Kelas 6 Tetap Dijaga Kebersihan Badan Dan Lingkungan Sekitar Jika Keluar Rumah Dan Bermain Jangan Lupa Menggunakan Masker Rajin Berolahraga Konsumsi Makanan Dan Minuman Yang Berkisi Kerjakan Tugas Latihan Soal PJUK Dengan Teliti Dan Benar Untuk Pembelajaran Hari Ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tugas Tugas Tugas